Prinsip dasar algoritma perengkingan video-video yang ada di YouTube adalah Relevansi Sejauh mana sebuah video relevan dengan apa yang dicari, dibutuhkan dan diminati penonton Semakin cocok sebuah video dengan minat penonton, maka akan semakin tinggi peluang video itu untuk dipertemukan dengan banyak penonton di YouTube Kenapa itu yang menjadi dasar dari sistem perengkingan YouTube? Karena YouTube ingin agar orang suka, betah dan tetap kembali ke YouTube Nah video-video yang berhasil memerankan misi, atau yang berhasil memuaskan penonton seperti itu Akan dinilai sistem YouTube sebagai video dengan performa tinggi, atau mendapatkan rengking yang bagus di mata algoritma Dengan dasar itulah sistem YouTube akan menyodorkan sebuah video ke berbagai fitur yang terdapat di YouTube Mulai dari ke halaman beranda, halaman penelusuran, fitur rekomendasi, halaman subscribe send, dan seterusnya Itulah yang disebut dengan tayangan terhadap sebuah video YouTube menayangkan sebuah video kemana-mana Semakin tinggi performa atau ranking sebuah video Maka akan semakin sering YouTube menayangkan video itu ke berbagai fiturnya dari waktu ke waktu Pertanyaannya, bagaimana caranya agar video kita mendapatkan ranking seperti itu? Apa persisnya bahan penilaian yang digunakan YouTube untuk itu? YouTube menggunakan lebih dari 100 sinyal atau bahan penilaian Dan setiap sinyal itu digodok dengan komposisi yang dinamis Tergantung di fitur mana sebuah video akan ditayangkan Setiap fitur itu punya gabungan dan komposisi sinyal yang berbeda Sama dengan bumbu masakan Meskipun dua jenis masakan yang berbeda sama-sama menggunakan garam sebagai penyedap Tapi takaran garam yang dibutuhkan untuk keduanya belum tentu sama Termasuk bumbu lainnya sebagai tambahan juga belum tentu sama untuk keduanya Karena itulah algoritma perangkingan YouTube untuk fitur penelusuran dengan fitur rekomendasi Tidak persis sama secara keseluruhan Sebagian sinyalnya sama dan sebagian lain tidak Bahkan untuk sinyal yang sama, bobot penilaian yang diberikan untuk kedua fitur itu juga berbeda Singkatnya, YouTube menggunakan rumus matematika bersayap untuk semua itu Agar mudah memahaminya, mari kita lihat cara kerja algoritma YouTube untuk kedua fitur itu melalui video berikut Terima kasih telah menonton!